Halo Sobat Ngirit, kembali lagi di channel Ide Semenit Seperti biasa, kita akan buat tutorial barang-barang unik dari barang bekas Oke Sobat Ngirit, untuk kali ini kita akan membuat barang yang sangat mantap dan bermanfaat dari botol bekas seperti ini Jadi jika kalian punya botol bekas seperti ini, jangan dibuang dulu ya Sobat Lebih baik dibanfaatkan agar tidak menjadi sampah Oke, jadi bagaimana tutorialnya? Langsung saja kita buat Oke Sobat Ngirit, langsung saja bahan utama yang kita butuhkan adalah botol bekas seperti ini ya Sobat Oke, jadi langsung saja kita buka bungkus plastiknya ini ya Sobat Kita buka menggunakan gater seperti ini, mantap sekali Jika plastiknya sudah terbuka seperti ini, selanjutnya kita potong pada bagian tengahnya ini ya Sobat Oke, jadi langsung saja kita potong seperti ini Oke, mantap jika sudah terpotong menjadi dua seperti ini, selanjutnya kita sampingkan dulu ya Sobat Dan untuk bahan selanjutnya kita membutuhkan lem bakar seperti ini ya Sobat Saya gunakan lem bakar yang kecil dengan ukuran 30 cm Oke, langsung saja kita teguk menjadi dua seperti ini ya Sobat Lalu kita langsung potong menggunakan cutter seperti ini Oke, mantap jika sudah terpotong menjadi dua bagian seperti ini Lalu bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah lampu LED yang ultraviolet seperti ini Kalian bisa beli pada toko elektron ya Sobat, harganya juga cukup terjangkau Oke, langkah selanjutnya kita ambil lem bakar yang telah kita potong tadi ya Sobat Kita ambil satu lalu kita tegukkan menjadi dua seperti ini Lalu kita pasangkan lampu LED-nya pada tengahnya seperti ini ya Sobat Jadi lem bakarnya ini menjadi reflektor daripada lampu LED-nya ini Jadi langsung saja bagian tengahnya sini kita panas menggunakan obeng yang panas seperti ini ya Sobat Lalu kita masukkan lampunya selagi lemnya ini masih panas seperti ini Oke, mantap jadi seperti ini ya Sobat hasilnya Untuk selanjutnya kita tunggu lemnya ini hingga kering Oke Sobat ngirit jadi seperti ini ya Sobat hasilnya Oke, sangat mantap sekali Di sini saya membuat dua biji ya Sobat seperti ini Oke, untuk langkah selanjutnya kita satukan lampu LED-nya ini secara seri ya Sobat Jadi kita sembungkan yang positif pada positif dan yang negatif pada negatif Untuk mengetahui positif negatifnya Kaki daripada lampunya ini yang panjang adalah positif dan yang pendek adalah negatif Untuk bahan selanjutnya kita membutuhkan plastik bulat seperti ini ya Sobat Di sini saya gunakan bekas tutup air isi ulang Oke, jadi kita pasangkan lampu LED-nya ini seperti ini ya Sobat Tapi sebelum itu kita lubangi dulu menggunakan solder seperti video yang satu ini Oke, mantap jika tutupnya ini sudah berlubang empat buah seperti ini Langsung saja kita masukkan kaki-kaki lampu LED-nya seperti ini ya Sobat Jika semua kaki-kakinya sudah masuk seperti ini Langsung saja kita sambungkan kakinya ini ya Sobat Untuk yang positif pada positif dan yang negatif pada yang negatif seperti video yang satu ini Oke, mantap jika semua kaki-kakinya sudah terhubung menjadi satu seperti ini Untuk bahan selanjutnya kita membutuhkan baterai 18650 seperti ini ya Sobat Kalian bisa ambil dari lampu emergensi ataupun beli pada toko elektronik ya Sobat Harganya juga cukup murah sekitar Rp5.000-Rp7.000 saja Dan kita juga membutuhkan modul TP4065 seperti ini ya Sobat Kalian bisa beli pada toko elektronik harganya juga cukup terjangkau sekitar Rp4.000 saja Jadi ini kita pasangkan agar tidak menggunakan listrik langsung ya Sobat Tadi mengecas baterainya tadi Dan selanjutnya kita juga menggunakan saklar on off seperti ini ya Sobat Oke, mantap Kita juga membutuhkan kabel seperti ini ya Sobat Kabelnya pendek saja seperti ini Membutuhkan dua buah warna merah dan warna hitam Merah untuk positif dan yang hitam untuk negatif Oke, mantap Jadi langsung saja kita rakit semuanya ini Yang pertama kita rangkai modulnya ini dulu ya Sobat Kita pasangkan kabel yang berwarna hitam ini Pada modul yang B main atau output B main Ada tulisannya ya Sobat Kita pasangkan menggunakan solder seperti ini Dan untuk kabel yang berwarna merah ini Kita pasangkan pada output B plus ya Sobat Seperti ini Oke, mantap Seperti ini ya Sobat hasilnya Untuk selanjutnya kita kupas sedikit ya Sobat Kabel yang berwarna merah dan berwarna hitam seperti ini Untuk kita pasangkan baterai ya Sobat Oke, jadi langsung saja kita pasangkan baterainya Menggunakan solder seperti ini Oke, mantap Seperti ini ya Sobat Bentuk rangkaiannya Untuk selanjutnya kita pasangkan saklannya ini Kita pasangkan pada kabel yang bermarna merah Atau kabel yang positif ya Sobat Kita pasangkan seperti ini Oke, jadi seperti ini ya Sobat Rangkaian yang kita buat kali ini Mantap sekali Untuk selanjutnya kita buat lubang pada tutup botolnya ini ya Sobat Agar modul untuk mengecasnya bisa keluar seperti ini Oke, langsung saja kita eksekusi seperti video yang satu ini Oke, jika sudah berlubang seperti ini Kita pasangkan modulnya dari dalam seperti ini ya Sobat Oke, lalu kita kasih lem bakar agar modulnya tidak ucul Oke, mantap Seperti ini ya Sobat Hasilnya dan selanjutnya kita tunggu lemnya ini hingga benar-benar kering Oke, lanjut kita ambil botol yang bagian atas ya Sobat Lalu kita buat lubang untuk memasukkan saklarnya seperti ini Oke, mantap Lubangnya sudah terbuat ya Sobat Jadi, langsung saja kita masukkan saklarnya seperti ini Untuk baterai dan modulnya ini kita masukkan juga ya Sobat Agar tidak masuk angin Oke, mantap Jika semuanya sudah masuk seperti ini Selanjutnya kita kasih lem bakar ya Sobat Pada baterai dan saklarnya tadi Agar tidak gonjang-ganjing dan ucul tentunya Oke, kita langsung kasih lem bakar seperti ini Lalu kita tunggu hingga kering Oke, kita pindah pada bagian botol yang lainnya ini ya Sobat Oke, kita masukkan lampunya ke dalam botolnya sini Kita masukkan seperti ini Lalu kita kasih lem bakar pada samping-samping botolnya ini Jika ujung botolnya ini sudah terlim dengan sempurna dan mantap Selanjutnya tinggal kita pasangkan lampu LED-nya seperti ini ya Sobat Lalu tinggal kita tunggu hingga semuanya kering Oke Sobat ngirit Semuanya ini sudah kering seperti ini ya Sobat Untuk bagian lampunya dan bagian saklarnya ini juga sudah kering Jadi langsung saja kita sambungkan kabel saklarnya ini pada kabel LED-nya ini ya Sobat Oke, kita sambungkan kabel yang berwarna merah ini pada kabel LED yang berukuran positif Dan untuk yang hitam kita pasangkan pada yang negatif Jadi langsung saja kita solder seperti ini Oke Sobat ngirit Jadi seperti ini ya Sobat hasilnya Wah sangat mantap sekali Untuk selanjutnya kita kasih solasi dulu ya Sobat pada kedua kabelnya ini Agar tidak nyetup dan konslet tentunya Oke seperti ini ya Sobat hasilnya setelah dikasih solasi Jadi ini sudah aman ya Sobat Langsung saja kita pasangkan kedua botolnya ini lagi ya Sobat seperti ini Lalu untuk bagian samping-sampingnya ini Ya Sobat seperti video yang satu ini Oke mantap Jika semuanya sudah berhasil menyatu seperti ini Kita tinggal tunggu lemnya Hingga benar-benar mengering ya Sobat Seperti ini Oke Sobat ngirit Semuanya ini sudah kering ya Sobat Jadi seperti ini Alat yang kita buat kali ini Oke Sobat ngirit Untuk bahan yang terakhir Kita membutuhkan minyak sayur seperti ini ya Sobat Jadi langsung saja kita oles-oleskan pada luar botolnya Seperti ini ya Sobat Oke mantap Tinggal kita nyalakan seperti ini Lah mantap sekali Ini sudah berhasil menyala ya Sobat Jadi ini lampu ultraviolet Untuk pembasmi nyamuk ya Sobat Untuk menghalau nyamuk-nyamuk Karena ini adalah ultraviolet Jadi ini kesukaan nyamuk Nanti nyamuk ataupun serangga lainnya Akan terbang mendekati lampu ini Oke Sobat ngirit Jika sudah seperti ini Langsung saja markikas Mari kita gaskan Oke Sobat ngirit Jadi disini Coba saya taruh pada kamarnya ini ya Sobat Oke karena dirumah saya ini Tidak ada nyamuknya Karena memang sudah menjaga kebersihan ya Sobat Jadi tidak ada nyamuk disini Oke lalu kita nyalakan seperti ini Oh mantap sekali Jadi seperti itulah tutorial Membuat lampu pengusiran nyamuk Dari botol bekas ya Sobat Oke sampai sini dulu Untuk tutorial video kali ini Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Di channel ini Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam nyiri